Pendekar lembah naga, jilid 09. Bengsin mulai memainkan jurus itu. Dengan penuh kesungguhan dia mencoba untuk menirukan gerakan pamannya. Anak ini mempunyai gerakan yang mantap dan tenaganya besar, akan tetapi gerakannya terlalu lamban. Keluarkan bentakan dan atur napas kata kuihoboan. Heiit! Ahaha! Heiit! Ahaha! Anak gendut itu memukul dan menangkis sambil mengatur langkahnya. Beberapa langkah maju ke depan sesudah memukul dan menangkis, membalik dengan merubah kuda-kuda dan sekaligus memukul lantas cepat menangkis, mulutnya terus mengeluarkan bentakan-bentakan. Terlalu lamban, pikir Sin Leong dan ketika memukul, Bengsin kurang memutar lengannya. Seharusnya lengan itu cepat diputar, dengan kepalan menelungkup ketika tiba di ujung pukulan sehingga pada waktu disambung gerakan menangkis, dapat dilakukan tangkisan dengan tangan miring di depan dada secara tepat. Kelihatan jelas olehnya kelemahan-kelemahan anak gendut itu. Tetapi tentu saja dia tidak berani mengeluarkan pendapatnya itu dan hanya menonton. Kui Ho Bo An masih belum puas juga dengan hasil yang diperlihatkan Bengsin. Kadang-kadang dia menghentikan gerakan anak itu, lantas memberi petunjuk-petunjuk. Bengsin mainkan jurus itu berulang-ulang tanpa mengenal lelah. Masih belum sempurna, kau harus banyak belajar, kata Kui Ho Bo An dan sekarang tiba giliran Siong Bu. Siong Bu juga memainkan jurus itu di bawah petunjuk pamannya. Gerakannya jauh lebih gesit daripada gerakan Bengsin, dia lincah dan kuat, namun tidak semantap gerakan si gendut. Kedudukan kedua tangan Siong Bu sudah banyak lebih baik daripada Bengsin, akan tetapi gerakan sepasang kakinya masih kurang berirama dan kurang sesuai dengan gerakan tangan sehingga dia pun mendapat teguran dan harus mengulang terus. Begitu pula Lan Lan dan Lin Lin diharuskan melatih jurus itu di bawah petunjuk-petunjuk ayah mereka. Agak jengkel hati Kui Ho Bo An melihat betapa empat orang anaknya itu tidak mudah menguasai jurus Heng Pai Hut, maka ketika dia melihat Siong Leong sejak tadi berdiri saja menonton, kejengkelan hatinya membuat dia menegur ketus, Siong Leong, mau apa engkau berdiri di situ? Apakah tidak ada lagi pekerjaan yang lain? Siong Leong terkejut, lalu menunduk dan melangkah pergi untuk mengurus kuda yang harus diberi makan dan sapi yang harus dibawa keluar. Akan tetapi, jurus Heng Pai Hut itu tidak pernah terlupa olehnya dan ketika dia mengambil makanan kuda, tanpa disadari kedua kakinya melakukan gerak langkah jurus itu, dari ketika dia sudah menaruh makanan kuda di depan lima ekor kuda itu, tanpa disadarinya pula kedua tangannya melakukan gerakan memukul dan menangkis dalam jurus Heng Pai Hut. Diam-diam di hatinya timbul rasa iri terhadap empat orang anak itu dan mulai saat itu dia mengambil keputusan untuk mengintai di waktu mereka berlatih dan menirukan gerakan-gerakan mereka. Dengan kera demikian, dalam waktu tiga bulan Siong Leong sudah dapat mencuri empat macam jurus dan sudah mampu melakukan gerakan-gerakan itu dengan baiknya. Dia selalu melihat gerakan itu ketika dimainkan oleh ayah angkatnya, kemudian menirunya. Dia tidak mau meniru gerakan empat orang anak itu yang dianggapnya kaku dan tidak sama dengan gerakan ayah angkatnya. Di dalam pergaulan sehari-hari, Siong Leong seperti sahabat-sahabat biasa dengan keempat orang anak itu. Terutama sekali Lan-Lan dan Lin-Lin kedua orang anak perempuan ini suka sekali kepada Siong Leong yang amat ringan tangan dan kaki, mau memenuhi segala permintaan mereka sungguh pun Siong Leong kurang pandai bergaul, tidak banyak bicara dan lebih suka menyendiri. Beng Sin seringkali menggoda Siong Leong, akan tetapi diam-diam Siong Leong suka kepada anak gendut yang jujur dan suka melucu ini. Satu-satunya anak yang menimbulkan rasa tidak senang dalam hati Siong Leong hanyalah Siong Leong karena anak ini agak angkuh dan terhadap dirinya bersikap bagaikan seorang majikan. Bahkan kadang-kadang dia merasa sakit hati karena Siong Leong seringkali memakinya sebagai anak monyet. Pada suatu hari, dengan amat tekun dan sungguh-sungguh Siong Leong berlatih silat, yaitu gerakan-gerakan dari empat jurus yang dikenalnya dan dikuasainya dari hasil mengintai itu. Dia tidak mengetahui bahwa Lan-Lan, Lin-Lin dan Beng Sin, mengintai dengan matel, terbelalak heran dari balik semak ke semak. Ketika itu, Siong Leong sedang menggembala sapi di padang rumput tak jauh dari taman istana. Tiga orang anak ini bermain-main dan akhirnya tiba di tempat itu, melihat dari jauh betapa Siong Leong bergerak-gerak seperti orang bersilat maka dengan penuh keheranan mereka menghampiri dan bersembunyi, mengintai. Pada waktu melihat Siong Leong bergerak dengan jurus Heng Paihut, Beng Sin tidak dapat menahan keheranannya dan dia meloncat keluar dari balik semak-semak sambil berseru, hei, itu adalah jurus Heng Paihut. Siong Leong kaget bukan main, cepat menghentikan gerakannya dan menengok. Wajahnya merubah merah ketika dia melihat Beng Sin dan dua orang anak perempuan itu berlari-lari menghampirinya. Hei, Sin Leong, dari mana engkau dapat memainkan jurus-jurus itu Beng Sin berkata dengan matel, terbelalak, apakah paman damdiam mengajarmu? Sin Leong menggelengkan kepala. Ahaha, aku hanya main-main, te-e, kongcu. Ahaha, kalau di sini tidak ada paman, jangan menyebut kongcu-kongcuan segala. Namaku Beng Sin dan Kak Sin Leong. Bukankah kita sahabat? Terima kasih, Beng Sin. Akan tetapi lebih baik aku menyebutmu kongcu sesuai dengan perintah Gihu. Sin Leong, aku melihat engkau tadi memainkan Heng Paihut. Dari mana engkau dapat melakukan gerakan itu? Kuilin bertanya. Lin Shokia, aku hanya menonton kalian berlatih dan meniru-niru saja. Ahaha, tapi gerakanmu tadi baik benar kuilan juga memuji. Benar kata Beng Sin. Sebaliknya aku belum juga dapat melakukan gerakan jurus itu dengan baik. Gerakanmu sudah baik, hanya perlu lebih dipercepat, kongcu. Terlalu lamban sehingga gerakan kedua tanganmu kalah cepat oleh kedua kakimu. Juga di waktu kau memukulkan tanganmu ke depan, engkau kurang memutar lenganmu sehingga saat gerakan memukul itu disambung gerakan menangkis, kurang tepat. Beng Sin membelalakan matanya dan menjadi gembira. Ah, begitukah? Biarku coba. Dan anak ini segera bergerak melakukan jurus Heng Paihut dan mengubah gerakannya sesuai dengan petunjuk Sin Leong. Dia merasa betapa setelah dia mempercepat gerakan kedua lengannya, dia dapat mengikuti gerakan kaki secara baik, dan ketika dia memukul, dia memutar lengannya dan mendapat kenyataan bahwa perubahan gerak dari memukul menjadi menangkis dapat dia lakukan dengan baik. Hore, aku dapat melakukannya dengan baik dia bersorak girang sekali dan dua orang anak perempuan itu pun ikut gembira, tertawa-tawa melihat si gendut itu bersorak dan menari-nari dengan pinggul megal-megul. Hei, apa-apaan kalian di situ tiba-tiba terdengar teguran siungmu yang datang berlari ke tempat itu. Ahaha, Buko, terjadi keajaiban di sini, Beng Sin berkata sambil tertawa dan menudingkan telunjuknya pada Sin Leong. Kau lihat, Sin Leong ternyata pandai mainkan Heng Paihut, dan dia telah memberi petunjuk sehingga sekarang gerakanku menjadi baik. Betul, Buko, dan Sin Leong dapat pula mainkan jurus-jurus lain dengan baiknya, padahal dia hanya melihat dan meniru-niru kita saja lan-lan berkata. Alis yang sudah kelihatan panjang tebal di atas sepasang metus yang bu berkerut pada saat dia memandang kepada Sin Leong, akan tetapi dia memandang rendah anak angkat bibinya ini dan menganggap seorang bujangjang derajatnya lebih rendah daripada dia dan saudara-saudaranya. Sin Leong, bukankah paman sudah melarangmu untuk belajar silat bentaknya? Sin Leong menundukkan mukanya. Memang aku tidak belajar, hanya melihat dan ingat gerakannya. Dia benar, buko. Dia hanya mengenal jurus yang pernah dilihatnya saja, akan tetapi gerakannya hebat. Dia bisa memainkan jurus Heng Paihut lebih baik daripada engkau, bukoko Beng Sin berkata lagi dengan jujur, tidak tahu betapa kata-katanya itu membuat hati Siong Bu menjadi makin panas dan iri. Hem, golongan monyet mana bisa bermain silat dia mengejek. Ah, jangan begitu, buko. Menurut penuturan paman, bukankah banyak ilmu silat diambil dari gerakan-gerakan binatang, misalnya harimau, bangau, monyet dan lain-lain bantah brengsin. Ingat jurus-jurus seperti Hak Wan Hyanko, lutung hitam memberi buah, atau Sien Kau Paihut, kerasakti menggerakan ekor, dan lain-lain. Hem, jurus-jurus itu ciptaan manusia. Mana ada anak monyet bisa bersilat kembali Siong Bu mengejek. Bukoko, mengapa kau menghina Sin Leong? Dia tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tiba-tiba Lin Lin mencela Siong Bu. Benar, kau sengaja hendak memakinya anak monyet. Kau terlalu, buko, dan kau sudah mengganggu kami yang sedang bergembira di sini. Lan-lan juga membelasin Leong. Melihat dua orang anak perempuan itu membelasin Leong, semakin panaslah rasa hati Siong Bu. Akan tetapi dia adalah seorang anak yang cerdik. Dia tidak mau mendesak lagi karena biarpun dia sudah dapat memperolok Sin Leong, dia tidak mau kalau untuk itu dia menimbulkan rasa tidak suka di hati Lan-lan dan Lin Lin. Aku sebenarnya tidak menghina, hanya tidak percaya. Akan tetapi kalau Sin Leong mau berlatih silat bersamaku, baru aku percaya, katanya sambil menghampiri Sin Leong. Beng Sin berseru girang. Bagus. Itu bugus sekali. Sin Leong, hayo layani buko berlatih. Dia baru akan percaya setelah melihat sendiri dan engkau pun akan mendapat kemajuan kalau mau berlatih dengan dia. Sin Leong tentu saja tak mengerti apa yang dimaksudkan. Dia memang ingin sekali belajar silat, akan tetapi dia tidak berani belajar dari ayah angkatnya yang sudah melarangnya. Kini dia meragu dan memandang kepada Lan-lan dan Lin Lin. Kedua orang anak perempuan itu pun mengangguk dengan gembira. Mereka suka sekali belajar silat, dan melihat gerakan Sin Leong tadi, mereka mengira bahwa tentu Sin Leong sudah pandai pula, maka tiada buruknya untuk berlatih bersama Siong Bu. Siong Bu adalah seorang anak yang keras hati. Tadinya dia ingin meninggalkan mereka pergi, akan tetapi melihat Siong Bu berlagak menantang, hatinya pun menjadi panas. Dia menatap wajah Siong Bu dan berkata, Kuan Kong Cu, kau mau mengajarku? Siong Bu menyeringai. Kata mereka engkau pandai. Kalau engkau lebih pandai, berarti engkau lah yang mengajariku. Mungkin engkau mempunyai jurus-jurus monyet lain yang belum ku kenal, ucapan ini tentu saja bermaksud mengejek. Beng Sin mengerti juga akan ejekan itu. Hati anak gendut ini berpihak kepada Sin Leong karena tidak jarang dia juga menjadi sasaran kenakalan dan ejekan-ejekan Siong Bu yang lebih tua beberapa bulan dari dia dan merasa lebih menang. Sin Leong, apakah kau takut? Aku tahu engkau kuat sekali, dan, hem, siapa tahu engkau benar-benar menyimpan jurus-jurus monyet sakti. Hayo, kau layani buku dia mendesak. Benar, kau hadapi dia, Sin Leong kata lan-lan. Aku ingin sekali melihatnya sambung lin-lin Sin Leong merasa tersudut, apalagi sekarang Siong Bu telah menghampirinya dekat, lalu mempergunakan jari terunjuk mendorong dada Sin Leong, dengan lagak angkuh berkata, kalau takut, kau berlutut saja minta ampun tiga kali. Marahlah Sin Leong. Kuan Kongcu, terhadap setan pun aku tidak takut, apalagi terhadap engkau. Hehehe, dia memakimu setan, buku kata bengsin tertawa keras. Dia memaki engkau setan anak nakal ini sengaja memergunakan kesempatan ini untuk memaki kepada Siong Bu yang sering memakinya tanpa dia berani membalas. Marahlah wajah Siong Bu. Anak monyet. Berani kau dan tangannya lalu memukul ke arah muka Sin Leong. Sin Leong terkejut, dan dengan gerakan otomatis dia memalingkan mukanya. Plak bukan hidungnya yang kena di jotos, melainkan pipinya. Sin Leong terhoyung ke belakang. Eh, haha, kenapa kau memukulku tanyanya, matanya terbelalak heran. Itu namanya latihan silat, tolol. Habis apalagi artinya silat jika bukan saling pukul? Nah, kau jaga ini kembali Siong Bu menyerangnya dengan sebuah pukulan yang ditujukan ke arah dada Sin Leong. Kini Sin Leong sudah siap. Kalau tadi mukanya terkena pukulan adalah karena dia tidak menyangka bahwa latihan itu berarti saling pukul. Kini dia pun lalu teringat akan gerakan Heng Paihut, yaitu dengan tangan miring melakukan tangkisan, karena itu dia pun cepat memasang kuda-kuda seperti yang sering dilatihnya, melangkah mundur sambil miringkan tangan ke depan dada, menangkis pukulan itu. Des! Karena Kero Sin Leong memasang kuda-kuda tidak tepat, walaupun gerakannya benar namun dia tidak tahu untuk apa kuda-kuda itu, maka penanaman tenaga di kakinya tidak benar dan dia terhuyung oleh pertemuan lengannya dengan lengan lawan, dan sebelum dia tahu harus berbuat apa, tiba-tiba kaki lawan sudah membabatnya dari samping, tepat mengenai belakang lututnya. Beres tubuh Sin Leong terpelanting roboh. Hei, kenapa begitu mudah roboh lan-lan berseru heran? Hayo, Sin Leong, kau jangan mengalah. Serampangan kaki itu mestinya bisa dihindarkan dengan loncatan, dan kau boleh balas memukul Beng Sin berseru. Sin Leong bangkit berdiri dan pada saat itu pula Siong Bu sudah menerjang lagi dengan pukulan bertubi-tubi. Sin Leong masih mencoba untuk bergerak dengan jurus-jurus yang pernah dilihat dan dilatihnya, akan tetapi tentu saja gerakan-gerakan itu biarpun sangat baik akan tetapi tidak tepat, dipergunakan bukan pada saatnya, oleh karena itu mulailah dia menjadi bulan-bulanan pukulan tangan serta tendangan kaki Siong Bu. Sudah empat kali mukanya menerima pukulan keras sehingga kedua pipinya menjadi biru dan matu kanannya membengkap. Bu Koko, jangan memukul sungguh-sungguh Lin-Lin berseru marah. Sin Leong, kenapa kau tidak membalas? Kau boleh membalas. Latihan ini umpamakanlah kau sedang berkelahi. Kalau kau diserang hari mau, masa diam saja Beng Sin berteriak-teriak gemas melihat Sin Leong dijadikan bulan-bulanan. Mendengar ucapan diserang hari mau, seketika bangkitlah kemarahan di hati Sin Leong. Seperti terbayang olehnya pengalamannya pada waktu kecil ketika dia hampir mati oleh hari mau dan diselamatkan oleh teman-temannya, yaitu para monyet. Kini dia tidak peduli akan latihan ilmu silat, tidak peduli akan jurus-jurus ilmu silat, akan tetapi menggunakan naluri dan tanggapan syarafnya terhadap ancaman dari luar. Dengan cekatan dia lalu meloncat ke sana-sini, seperti seekor monyet, dan dia pun dapat menghindarkan semua pukulan lawan. Pada waktu tangan kiri Siong Bu meluncur lewat, dengan cepat sekali dia menangkap tangan itu, memilihnya ke belakang sampai Siong Bu berteriak kesakitan, dan hampir saja dia lupa. Hampir saja tadi Sin Leong menggigit leher lawannya. Akan tetapi dia masih teringat dan segera menggunakan kedua tangannya, mencengkeram pakaian lawan dan mengangkat tubuh Siong Bu ke atas dengan kedua tangan kemudian melemparkannya ke depan. Beruk debu mengepul ketika tubuh Siong Bu terbanting. Hebat! Kau hebat! Sin Leong Beng Sin memuji dan bersorak, akan tetapi tiba-tiba Siong Bu yang sudah bangkit itu menerjang lagi dan sebuah tendangan mengenai perut Sin Leong, membuatnya terhuyung. Eh haha, kau curang, buko. Engkau sudah roboh dan latihan ini sudah berakhir, kata Beng Sin. Akan tetapi Siong Bu tidak peduli dan dia menerjang terus, menghujankan pukulan serta tendangan. Akan tetapi, Sin Leong yang tidak bisa silat itu memiliki tubuh yang jauh lebih kuat, mempunyai daya tahan yang kuat, kegesitan sewajarnya yang didapatkan karena pergaulannya dengan monyet-monyet. Dia dapat mengelap ke kanan-kiri, dan satu-dua kali pukulan yang mengenai tubuhnya tidak dirasakannya. Betapapun juga, mukanya sudah terasa panas dan nyeri karena pukulan-pukulan yang tadi, dan kemarahannya memuncak ketika Siong Bu sambil menyerang memaki-makinya. Anak monyet bocah hina. Dia mengeluarkan suara menggereng seperti binatang dan tiba-tiba dia maju menubruk. Buk! Pukulan yang mengenai lehernya tidak dirasakannya dan kini sepasang tangannya sudah mencengkeram pundak Siong Bu. Meskipun anak ini sudah mempelajari ilmu silat, akan tetapi kepandainya masih belum matang, maka ketika merasa pundaknya dicengkeram dan sakit, dia pun ialu mencengkeram dan terjadilah pergulatan yang tidak memakai jurusilmu silat lagi. Mereka saling jambak, saling cengkeram dan saling cekik. Tadinya Sin Leong tak ingin berkelahi sungguh-sungguh. Akan tetapi, dia merasa sangat nyeri ketika rambutnya dijambak, maka dia segera membuka mulut dan menggigit daun pelingas Siong Bu. Begitu keras gigitannya sehingga ujung daun pelingas Siong Bu robek dan anak ini berteriak-teriak kesakitan. Hei, berhenti kalian terdengar bentakan keras dan tiba-tiba dua buah tangan yang amat kuat sudah menarik tubuh Siong Bu dan Sin Leong ke kanan-kiri dan mendorong mereka terpisah. Siong Bu cepat berlutut di depan pamannya, terisak menangis sambil memegangi pelingah kanannya yang berdarah. Sedangkan Sin Leong berdiri dengan kepala tunduk, mukanya bengkak-bengkak dan biru-biru, akan tetapi sedikit pun tidak ada tanda-tanda bahwa dia menderita kesakitan atau menangis. Kuihok Boan berdiri dengan muka merah dan matah, terbelalak marah. Tangannya sudah meraih sebatang ranting kayu dan dia menoleh kepada Siong Bu. Kenapa telingamu? Bi, digigit oleh monyet cilik itu. Aduh Siong Bu mengeluh ketika pamannya memeriksa telinga itu. Ternyata hanya ujungnya yang robek bekas gigitan. Bocah liar. Berani kau berkelahi dengan kongcu dan menggigi telinganya? Kalau tidak dihajar, engkau tentu akan menjadi monyet liar kuihok. Boan segera menghampiri Siong Leong yang masih berdiri. Hayo berlutut kau. Siong Leong berlutut dan sastrawan yang marah itu kemudian mengayun ranting itu yang segera meledak-ledak dan melecuti tubuh anak itu. Kulit leher dan punggung Siong Leong pecah-pecah dan darah mulai mengalir keluar pada saat ranting itu menyambar-nyambar ganas. Akan tetapi, anak itu hanya menunduk dan memejamkan matanya, menahan rasa nyeri dan sedikit pun tak mengeluarkan suara mengeluh. Juga tak nampak dia menangis. Prat-prat-prat-prat. Ranting itu terus menari-nari dan sesudah melihat baju itu berdarah, barulah Hokboan menghentikan sabetannya. Dia terengah-engah dan kemarahannya semakin memuncak melihat anak itu sama sekali tidak mengeluh atau menangis. Hal ini diterimanya sebagai tantangan. Kau bandel, ya? Kau berkulit tebal, ya? Ingin ku hajar sampai mampus teriak Hokboan yang semakin marah mengingat bahwa daun pelinga puterannya digigit sampai pecah dan melihat Siong Leong sama sekali tidak menangis atau mengeluh. Ayah, harap ampunkan Siong Leong. Ayah mendadak terdengar suara lin-lin meratap dan terdengar isak terkandung dalam suara itu. Anak ini tidak tega dan merasa kasihan melihat keadaan Siong Leong. Hokboan tidak jadi mencambuki lagi, lantas menoleh kepada Beng Siong. Beng Siong, hayo katakan apa yang terjadi bentaknya. Beng Siong berlutut dengan tubuh agak menggigil. Mereka, mereka berkelahi, dan, dia melirik ke arah Siong Bu, melihat pandang macu kakaknya itu sehingga dia tidak berani untuk berterus terang. Dan, paman lalu datang, dia menutup mulut dan menunduk. Siong Leong, engkau tidak tahu diri. Berani engkau berkelahi dengan seorang dari mereka? Apakah kerjamu di sini hanya untuk menentang dan berkelahi? Hayo jawab bentak Hokboan. Akan tetapi Siong Leong tetap menunduk, tidak mau menjawab. Kau sungguh bandel. Apa ingin dihajar lagi? Ayah, Siong Leong tidak bersalah tiba-tiba Lan Lan berkata dengan suara lantang. Hokboan memandang puterinya itu, dan Lan Lan melanjutkan kata-katanya. Mula-mula kami bertiga di sini melihat Siong Leong berlatih silat seorang diri, dia pandai mainkan jurus heng payout. Eh tanda seru Hokboan terkejut bukan main. Dia menonton ketika kami berlatih, ayah, lalu dia meniru-niru gerakan kami. Akan tetapi gerakannya baik sekali dan selagi kami bergembira, datang Bu Koko yang menantang Siong Leong. Dan Bu Koko memakai Siong Leong monyet, sambung lin-lin Bu Koko menantang untuk berlatih silat, mereka berkelahi sungguh-sungguh, sambung pula Lan Lan. Akan tetapi Siong Leong terus didesak, maka dia melawan, apabila Bu Koko tidak mendesak dan memaksa, tentu dia tidak akan balas memukul dan menggigit. Kuih loboan mengerutkan alisnya. Soal perkelahian antara anak kecil tidak begitu aneh baginya, akan tetapi mendengar Siong Leong pandai memainkan jurus heng payout, hal ini benar-benar mengejutkan hatinya. Dan kenyataan yang lebih mengejutkan hatinya adalah bahwa Siong Bu yang sudah dilatihnya selama 5 tahun itu ternyata kini tidak mampu mengalahkan Siong Leong biarpun buka Siong Leong matang biru dan kalau dia tidak datang, bukan tidak mungkin Siong Bu akan kalah. Siong Leong, benarkah hengka sudah menonton jurus-jurus itu dan menirunya bentaknya kepada Siong Leong? Benar, Gihu. Mulai sekarang, engkau tidak boleh lagi menonton dan meniru-niru. Mengerti? Baik, Gihu. Mulai malam nanti, engkau harus menulis kalimat saya tidak boleh melawan terhadap Kwan Kong Cu dan T.E. Kong Cu sampai seribu kali di atas kertas. Ayah, Siong Leong tidak bersalah Lan Lan dan Lin Lin berkata hampir berbareng. Diam kalian. Hayo semua pulang. Dan kau jaga sapi-sapi itu baik-baik kata Hok Boan dengan bengis. Empat orang anak itu bangkit dan mengikuti Kui Ho Boan meninggalkan Siong Leong yang masih berlutut di situ. Setelah semua orang pergi, barulah Siong Leong menggunakan ujung lengan bajunya untuk mengusap darah dan keringat dari lehernya, kemudian cepat-cepat menghapus dua titik air matu dengan kepalan tangannya. Malam itu, pada saat semua orang belum tidur, dengan tekun Siong Leong mulai menuliskan kalimat hukuman itu di atas kertas. Akan tetapi setelah semua orang tidur, dia lalu pergi menemui monyet-monyet jauh tinggi di atas pohon dan monyet betina tua itu menjelati luka-luka bekas cambukan di leher, lengan dan punggungnya. Akhirnya Siong Leong tertidur di atas pohon, tetapi pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia telah kembali ke dalam kamarnya. Semenjak terjadi peristiwa itu, sikap Siong Bu semakin angkuh dan menghina Siong Leong. Siong Bu masih merasa penasaran dan sakit hati karena daun telinganya digigit. Biarpun kini lukanya telah sembuh, tetapi ujung telinganya masih berbekas, dan ini mengingatkan dia betapa dia hampir kalah oleh anak monyet itu. Kekalahan ini lebih menyakitkan daripada luka di daun telinganya. Akan tetapi kini Siong Leong tidak pernah mau melayaninya biarpun dia sudah seringkali menghinanya dan memancing suatu perkelahian lagi. Oleh karena sikap Siong Leong yang mengalah ini, maka hal itu menimbulkan perasaan tidak senang di hati Beng Sin yang menganggap bahwa Siong Leong pengecut dan penakut. Juga Lan Lan dan Lin Lin merasa tidak senang. Rasa kagumnya terhadap Siong Leong yang berani melawan Siong Bu bahkan hampir saja menang, segera lenyap sebab mereka pun menganggap bahwa Siong Leong penakut. Padahal, bukan demikianlah sesungguhnya. Ada sebabnya mengapa Siong Leong tidak lagi mau melayani penghinaan Siong Bu yang merasa sakit hati kepadanya itu. Bukan karena takut dihajar lagi oleh ayah angkatnya. Pada keesokan harinya sesudah perkelahian itu, Siong Leong dipanggil oleh si KWI. Dalam pertemuan 4 meter ini, si KWI menerimanya dengan alis berkerut dan memandang wajahnya dengan penuh perhatian. Siong Leong, aku mendengar bahwa engkau berkelahi dengan Siong Bu tanya nyonya ini dengan suara halus. Semalam dia diceritakan oleh suaminya betapa Siong Leong mencuri belajar silat dan berani berkelahi melawan Siong Bu, lantas dalam keliarannya menggigit telinga Siong Bu hampir putus. Siong Leong menunduk dan mengangguk. Satu-satunya orang yang dipandang dan dihormati serta dicintanya di dalam rumah itu hanyalah ibu angkatnya ini. Dia tidak ingin membuat ibu angkatnya ikut berduka atau marah kepadanya. Dan engkau telah mencuri dan mempelajari ilmu silat mereka? Ibu, saya, saya hanya menonton dan meniru-niru saja. Hem, yang sudah lalu biarlah. Akan tetapi mulai sekarang jangan kau ikut mempelajari ilmu silat mereka, dan terutama sekali jangan engkau berkelahi dengan siapapun. Siong Leong menundukkan mukanya, wajahnya kelihatan berduka sekali, akan tetapi dia tak menjawab. Melihat wajah itu, teringatlah si KWI kepada Chia Bun Hou maka dia menarik napas panjang. Dia sendiri merasa heran kenapa anaknya ini, yang semenjak kecil tidak pernah belajar ilmu silat, dapat bersilat hanya dengan menonton saja. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dapat melawan dan menandingi Siong Bu yang sudah memiliki kepandayan lumayan dan paling kuat di antara empat orang anak yang dipimpin suaminya. Siong Leong, mengapa kau ingin sekali belajar silat? Tiba-tiba dia bertanya, pertanyaan yang digerakkan karena teringat akan Chia Bun Bong. Tiba-tiba anak itu mengangkat mukanya dan si KWI merasa jantungnya tergetar ketika melihat sepasang metu yang mencorong dan tajam sekali itu. Ibu, katakan, siapa yang membuntungi tangan kiri ibu? Wajah si KWI seketika menjadi pucat dan matanya terbelalak. Ah, saya ingin membalasnya, saya ingin memotong dan membuntungi kedua tangannya. Siapa dia, ibu? Oh, Leong Ji si KWI merintih dan tak dapat menahan air matanya. Dia cepat-cepat menggunakan sapu tangan untuk menyusuti air metu yang mengalir turun di atas kedua pipinya itu. Melihat ini, Siong Leong cepat berlutut di depan kaki ibu angkatnya. Ibu, ampunkan saya, sakit sekali hati saya melihat ada orang berbuat demikian keji terhadap ibu. Saya ingin belajar silat karena ingin membalasnya. Si KWI menggunakan tangan kanannya mengelus-elus rambut kepala anak itu. Sejenak tangannya membelai rambut itu dan jantungnya seperti diremas-remas. Anak ini adalah anaknya. Tidak salah lagi. Anak Chia Bun Ho. Jangan salah mengerti, anak yang baik. Tangan kiriku ini bukan dibuntungi oleh musuh, melainkan oleh mendiang guruku sendiri. Ah Sin Leong memandang wajah ibu angkatnya dengan matel, terbelalak. Betapa kejamnya. Mengapa ibu? Itulah kalau orang belajar ilmu silat, anakku. Guru-guru yang mengajar ilmu silat memang biasanya keras lebumu ini sudah melakukan kesalahan maka hukumannya adalah potong tangan kiri. Oleh karena itu, janganlah kau belajar ilmu silat, tidak ada gunanya, anakku. Ayah angkatmu masih lunak ketika menghajarmu dengan cambukan. Maka, kalau engkau suka mendengarkan kata-kata ibumu, mulai sekarang, jangan engkau layani siapapun untuk berkelahi. Belajarlah dengan tekun, anakku, supaya kelak engkau menjadi seorang manusia yang baik dan berguna. Sin Leong kecewa sekali, akan tetapi dia amat mencinta ibunya ini yang sejak dia kecil amat baik kepadanya, maka dia pun mengangguk, lalu banggit dan meninggalkan kamar ibunya. Ketika sampai di pintu, dia menengok. Ibu, apakah sampai sekarang ibu belum juga mendengar siapa adanya ayah dan ibuku yang sesungguhnya? Ah si KWI merasa ditampar lalu dicekik leharnya. Dia hanya memandang dengan wajah pucat. Entah sudah berapa kali anak ini menanyakan hal itu, dan selalu dijawabnya bahwa dia tidak tahu bahwa dia akan berusaha untuk menyelidikinya. Dan sekarang anak itu kembali menanyakan masalah itu. Dia tidak mampu menjawab, hanya menggelengkan kepalanya. Sin Leong menunduk, memutar tubuh dan melangkah pergi. Leong Ji. Sin Leong berhenti dan ibunya sudah berada dekatnya. Dengan sentuhan mesra si KWI membuka baju anaknya, melihat jalur-jalur merah di punggungnya. Dia lalu berkata, mari kuobati luka-lukamu akibat cambukan itu dan, hei, sudah kering semua. Tidak perlu, ibu. Semalam luka-luka itu sudah dijilati oleh monyet betina tua dan sudah sembuh, sesudah berkata demikian, Sin Leong melangkah pergi, menghilang di dalam gelap. Nah, itulah sebabnya mengapa Sin Leong tidak pernah mau melayani godaan dan ejekan si Yong Bu. Dia selalu teringat akan pesan ibu angkatnya dan dia tidak ingin menyusahkan hati ibu angkatnya. Maka ditelannya semua hinaan dan godaan, dan dia sama sekali tidak pernah mau melayani. Akan tetapi, sebenarnya Sin Leong menderita batin yang sukar dapat dipertahankannya. Pada dasarnya dia memiliki watak keras dan tidak takut terhadap siapapun juga, maka ajakkan, hinaan dan tantangan Yong Bu yang dilontarkan kepadanya dan tidak dijawabnya karena dia teringat akan ibu angkatnya, membuat hatinya sakit sekali. Akhirnya dia tidak mampu menahan kemarahannya lagi, apapula ketika melihat betapa Beng Sin, Lan Lan dan Lin Lin mulai tidak suka kepadanya dan menganggapnya sebagai seorang anak yang pengecut dan penakut. Dia tahu bahwa tiga orang ini tadinya berfihak kepadanya dan tidak suka melihat dia dihina dan ditantang, mereka menghendaki supaya dia melawan. Akan tetapi, bukannya dia takut terhadap Yong Bu, bukan pula takut akan hukuman dari ayah angkatnya, melainkan dia tak ingin menyusahkan hati ibu angkatnya, tidak ingin melanggar pesan ibu angkatnya. Akan tetapi kekerasan hatinya membuat dia makin tidak kuat bertahan, apalagi sesudah dia merasa kesetian karena anak-anak yang lain mulai menjauhkan diri darinya. Karena itu, pada suatu malam diam-diam dia meninggalkan kamarnya, pergi menemui kawan-kawannya, yaitu para monyet besar dan bersama mereka dia memasuki hutan lebat dan tidak mau kembali lagi ke istana Lembah Naga. Pada keesokan harinya, semua orang di istana Lembah Naga kehilangan. Si KWI menjadi bingung sekali. Biarlah, kata suaminya. Aku sudah tahu bahwa dia terlampau banyak terpengaruh oleh monyet-monyet itu sehingga dia tak berutah lagi tinggal bercampur dengan manusia biasa. Kita sudah terlalu baik kepadanya, dan kalau kita lebih baik lagi, aku khawatir dia akan menjadi manja dan rusak. Ingat akan sifat-sifatnya yang liar. Akan tetapi tentu saja Kuiho Boan tidak tahu bahwa hati seorang ibu kandung mana mungkin bisa menegahkan anaknya begitu saja. Si KWI juga masih tidak berani membuka rahasianya. Kalau dia mau, tentu saja dia dapat mengerahkan tenaga para anak buah suaminya yang banyak jumlahnya. Akan tetapi dia tahu akan kekerasan hati dan keanahan Watak Sin Leong. Kalau hanya mengandalkan para anak buah itu untuk mencari dan membujuknya, sudah pasti anak itu tidak akan sudi pulang. Maka dia lalu diam-diam mencari sendiri dan dia tahu kemana dia harus mencari. Si KWI membawa seperangkat pakaian dan memasuki hutan. Tepat sekali dugaannya, lewat tengah hari dia tiba di tengah hutan dan dengan hati hancur dia melihat anaknya itu sedang berlomcatan dari dahan ke dahan di atas pohon-pohon yang sangat besar dan tinggi bersama beberapa ekor monyet besar. Yang mengharukan hatinya adalah melihat anak laki-laki itu sama sekali telanjang bulat. Agaknya Sin Leong sudah membuang semua pakaiannya dan bertelanjang seperti teman-temannya. Dan dari tempat dia mengintai, si KWI melihat betapa wajah anak itu tampak berseri-seri, penuh keberuntungan dan kegembiraan, terbebas dari kungkungan manusia berikut segala peraturannya, iri hatinya, kebenciannya dan permusuhannya. Melihat wajah yang tampan dan gembira itu, hampir saja si KWI pergi lagi. Tidak tega dia mengganggu kebahagiaan anak itu. Akan tetapi dia kemudian teringat bahwa anaknya itu adalah seorang manusia. Dia akan merasa sangat berdosa, berdosa terhadap Sin Leong, terhadap dirinya sendiri dan terhadap Chia Bun Ho jika dia membiarkan saja anaknya menjadi monyet. Leong jika dia meratap, memanggil dan air matanya bercucuran. GRRR, GRRR, monyet-monyet itu menggereng dan Sin Leong juga mengeluarkan suara gerengan seperti monyet. Akan tetapi ketika dia melihat ibu angkatnya di bawah pohon, dia terkejut sekali. Cepat dia meloncat ke dahan lain dan hendak melarikan diri. Sin Leong, kau, kau, tidak kasihankah kepada ibumu? Sin Leong, anakku. Mendengar seruan dan ratapan yang dikeluarkan dengan isak tangis ini, Sin Leong segera berhenti, termenung, kemudian dia berloncatan turun. Ibu dia meloncat ke atas tanah lalu berlutut di depan kaki ibunya. Sudah dua hari dua malam dia tinggal bersama monyet-monyet itu, dan sekarang ibunya menyusulnya. Kalau saja ibunya tidak menangis dan keadaannya demikian menyedihkan, tentu dia tadi sudah melarikan diri. Leong Ji, mengapa kau meninggalkan ibumu? Apakah kau tidak suka lagi kepada ibumu, anakku? Ibu, Sin Leong merasa lehernya seperti dicekik. Dua hari dua malam tidak bicara, hanya mengeluarkan suara seperti monyet-monyet itu, membuat lidahnya kaku dan sukar baginya untuk bicara. Akan tetapi akhirnya dapat juga dia berkata, aku tidak meninggalkan ibu, tapi aku meninggalkan mereka itu suaranya mengandung kemarahan. Akan tetapi, meninggalkan mereka berarti engkau meninggalkan ibu, anakku. Marilah kita kembali, kau tidak boleh meninggalkan aku. Sin Leong mengangkat mukanya, matanya mengeluarkan sinar berapi lalu dia menjeleng kepalanya. Tidak, ibu. Aku tidak mau kembali ke sana untuk menerima hinaan mereka. Si Kwei merangkul dan memeluk anaknya, mengelus kepala anaknya. Salahku, Leong Ji, salahku. Sekarang aku berjanji bahwa tidak akan ada orang yang berani mengganggumu lagi. Aku akan melarang mereka. Ya, aku akan melindungi anakku. Akan tetapi, mereka pandai silat dan aku tidak boleh. Aku akan melatihmu, Leong Ji. Aku akan mengajarkan ilmu silat kepadamu. Benarkah Sin Leong girang sekali? Menurut Lan Xio Chia dan Lin Xio Chia. Mulai sekarang kau boleh menyebut mereka moi-moi, jangan menyebut Xio Chia. Ah, menurut mereka, kepandaian ibu tidak kalah oleh Gihu. Asal engkau rajin belajar, engkau tentu akan pandai, anakku, karena engkau mempunyai bakat dan tenaga yang kuat. Akan tetapi, apa artinya belajar silat kalau aku tidak tahu siapa ayah dan ibuku? Si KWI menarik napas panjang dan membantu anaknya memakai pakaian yang dibawanya dari rumah tadi. Pakailah ini dan marilah kita pulang, nanti akan ku ceritakan kepadamu siapa adanya ayahmu. Janji dan bujukan ini berhasil. Wajah Sin Leong berseri, matanya terbelalak lebar penuh harapan. Dia tak membantah lagi, cepat mengenakan pakaian itu kemudian dia mengikuti ibunya pulang. Mereka tiba di rumah di waktu senja. Karena tidak ingin melihat Sin Leong merasa malu dan sungkan bertemu dengan anggota keluarga lain, maka dia langsung mengajak Sin Leong memasuki kamar anaknya itu di dekat kandang kuda. Sin Leong lalu menyalakan lampu minyak sederhana yang berada di atas meja kasar di dalam kamarnya. Semua gerak-geriknya terus diikuti oleh pandang mati si KWI dengan penuh keharuan. Insya Allah wanita ini bahwa dia memang telah membiarkan anak kandungnya ini terlantar. Tak terasa lagi dua titik air mata membasahi pipinya ketika dia duduk di atas bangku dan melihat keadaan di kamar itu. Dia telah memperlakukan anaknya sendiri seperti seorang bujang saja. Hal itu dia terpaksa lakukan agar suaminya dan semua orang tidak akan ada yang menyangka bahwa Sin Leong adalah anak kandungnya. Sin Leong menoleh. Melihat ibunya menangis, dia lalu menubruk, menjatuhkan diri berlutut di hadapan ibunya dan berkata, Ibu, aku hanya tahu bahwa ibu merawatku sejak kecil, bahwa aku adalah anak angkat dari ibu, bahwa katanya ibu menemukan aku di antara monyet-monyet itu. Akan tetapi aku tahu, aku juga melihat perbedaan antara aku dengan mereka, aku tahu bahwa aku bukanlah anak monyet, melainkan anak manusia seperti juga kedua Kongcu dan kedua Xiaomoi. Hanya ibu yang tahu siapa ayah bundaku yang sesungguhnya. Leong Ji, si Kwei memejamkan matanya, memelai kepala anaknya yang rebah di atas pangkuannya itu. Biarpun anak itu lenyap semenjak dilahirkan, biarpun dia tak menyaksikan dengan metu kepala sendiri bahwa anak ini adalah anak yang dilahirkannya di dalam goa itu, namun dia yakin, inilah anaknya itu. Wajah anak ini mengingatkan dia kepada Xia Bun Hou, terutama matanya. Angkatlah mukamu anakku, lapangkan dadamu. Engkau bukan anak orang sembelarangan saja, Sin Leong. Ayahmu adalah seorang pendekar sakti yang sukar dicari bandingannya di dunia ini. Sin Leong mengangkat mukanya, memandang kepada wajah wanita yang selama ini dia anggap sebagai ibunya itu, ayah saya, siapa namanya, ibu? Namanya adalah... Xia Bun Hou. Si Xia Sin Leong yang merasa tegang hatinya itu tidak memperhatikan suara ibunya yang tergetar penuh keharuan ketika menyebut nama itu. Ibunya mengangguk. Engkau pun sesungguhnya, si Xia. Dan ibuku? Ibumu, ibumu, dia sudah meninggal dunia, anakku. Ah Sin Leong tertegun, mukanya berubah agak pucat, akan tetapi dia tak menangis lagi. Tadi pun dia hanya menitikan beberapa butir air mati yang cepat diusapnya. Sesudah mendengar bahwa ayahnya adalah seorang pendekar sakti yang tiada keduanya atau tak ada bandingannya di dunia ini, dia merasa malu untuk menangis. Ya, dia sudah meninggal dunia, dia adalah murid seorang wanita sakti yang berjuluk Hei Siankou dan yang sudah meninggal pula. Namanya, ibu? Siapa namanya? Aku tidak tahu. Kelak engkau akan mengetahuinya dari ayahmu, kalau, kalau engkau ada jodoh bertemu dengan dia. Di mana ayah kandungku itu tinggal, ibu? Si Kwe menggelengkan kepalanya. Aku sendiri tidak tahu, anakku. Dia adalah putra dari ketua Chin Ling Pai di pegunungan Chin Ling San. Hanya itu saja yang ku ketahui. Sudahlah, jangan kau bertanya-tanya lagi, mulai sekarang, kau belajarlah ilmu silat yang tekun dan kelak, siapa tahu, engkau akan dapat mencari ayahmu itu. Baik, ibu Chin Ling berkata penuh semangat. Dia kemudian bangkit berdiri, memandang kepada si Kwe dengan sepasang matanya yang lebar. Mulai sekarang, selain menjadi ibu angkatku, engkau juga menjadi guruku dan anak ini lalu menjatuhkan diri berlutut dan memberi penghormatan dengan jalan menyentuhkan dahinya ke atas lantai di depan kali ibunya. Chin Ling, si Kwe merangkulnya penuh keharuan. Ibu dan anak ini tidak tahu bahwa di dalam keremangan senja, ada orang di luar jendela yang sejak tadi mengintai dan mendengarkan percakapan mereka. Orang itu adalah kuan siangmu yang memang sejak tadi sudah berada di dekat pondok itu sehingga dia tahu akan kedatangan ibu dan anak itu dan dengan mudah diadapat mengintai tanpa diketahui oleh si Kwe yang pandai. Kalau anak itu banyak bergerak, atau kalau si Kwe tidak sedang dilanda keharuan, tentu wanita yang lihai ini akan segera tahu bahwa ada orang lain yang mendengarkan percakapan mereka di luar jendela pondok itu. Demikianlah, mulai saat itu, Chin Ling belajar silat di bawah asuhan ibunya sendiri. Dan si Kwe menegur kedua orang keponakan dari suaminya itu agar jangan lagi mengejek dan menghina Chin Ling. Melihat pembelaan dan perlindungan yang diberikan oleh istrinya kepada anak angkat itu, Kwe Ho Bo An pun hanya mengangkat bahu saja. Dia tentu saja tidak mau ribut-ribut dengan istri yang dicintainya itu hanya karena urusan Chin Ling, si anak monyet. Dengan sangat rajin dan tekun sekali, Chin Ling mulai mempelajari dasar-dasar ilmu silat. Ternyata memang dia amat berbakat sehingga pelajaran ilmu silat itu dapat dikuasainya dengan lancar sekali. Hal ini membuat si Kwe merasa girang. Akan tetapi, selain mempelajari ilmu silat dari ibunya, Chin Ling masih tetap melakukan pekerjaannya sehari-hari, tak pernah dia kelihatan malas. Anak ini tahu bahwa dia adalah seorang luar dalam keluarga itu, hanya seorang anak pungut atau anak angkat, maka dia pun tahu diri. Karena sikapnya ini, biarpun di dalam hatinya Kwe Ho Bo An merasa tidak senang dengan anak ini, akan tetapi dia tidak menemukan alasan untuk memperlihatkan ketidaksenangannya itu dan Chin Ling dapat bekerja seperti biasa. Setahun sudah lewat tanpa terasa. Pada suatu pagi yang cerah, terdengar suara nyaring dan merdu dari dua orang anak perempuan yang bermain-main di dalam taman indah istana Lembah Naga. Mereka adalah Kwe Lan dan Kwe Lin yang sedang bermain-main di situ. Tadinya kedua orang anak perempuan kembar ini berlatih silat, tetapi sebagai anak-anak yang baru berusia 10 tahun, mereka pun merasa bosan lalu bermain-main sambil tertawa-tawa. Mereka saling berkejar-kejaran, mengumpulkan bunga-bunga, kadangkala mengejar kupu-kupu yang beterbangan di antara bunga-bunga yang sedang bermekaran. Memang, musim bunga sudah tiba sehingga taman itu penuh dengan bunga-bunga yang beraneka ragam dan warna. Ah, bunga di pohon itu indah sekali, Lin Lin, kata Kwe Lan sambil menuju ke puncak pohon besar yang tumbuh di tengah-tengah taman. Benar, jawab Kwe Lin ibu juga suka memakai kembang ini sebagai hiasan rambut. Nah, itu di sana ada beberapa tangkai yang gugur dari atas, Kwe Lin berlari dan mengambil bunga berwarna merah muda yang rontok dari atas pohon. Ah, aku tidak suka bunga yang sudah gugur, sudah hampir layu dan kotor, Lin Lin. Kalau bisa mendapatkan yang masih segar di atas itu, baru indah. Mana bisa, lan-lan. Dan, tempatnya begitu tinggi. Ngeri bila harus memanjat pohon setinggi ini dan cabangnya banyak yang basah pula, licin dan sukar. Hei, Lin Moi. Kenapa engkau mulai lagi menyebut namaku begitu saja? Sudah berapa kali ibu mengharuskan engkau menyebut cici kepadaku kuilan menegur. Kuilin cemberut. Memangnya berselisih berapa si usia kita. Tidak ada sehari, hanya beberapa menit. Kau memang bandel. Sudahlah, kita mencari bunga lain saja, aku tidak suka bunga yang layu itu. Tiba-tiba muncul Sin Leong yang tadi menyapu di pinggir taman. Jalan menuju ke taman itulah yang harus selalu bersih dan harus disapu setiap pagi karena penuh dengan daun dan bunga gugur. Kalian menginginkan bunga merah yang ada di atas itu? Biar kuambilkan untuk kalian, katanya melihat dua orang anak perempuan itu kecewa karena tidak dapat memperoleh bunga-bunga yang mereka inginkan. Kau bisa mengambil bunga itu kuilin menudingkan telunjuknya di atas. Tentu saja dia bisa. Dia ahli memanjat pohon. Lekas ambilkan, Sin Leong kata kuilan dengan girang. Lan-Lan, bukankah ibu sudah memesan agar kita menyebut koko kepadanya kuilin menegur kakaknya? Sekarang kuilan yang cemberut dan melotot kepada adiknya. Huh, kau sendiri tak mau menyebut cici kepadaku. Sin Leong tersenyum. Sudahlah, segala sebut-sebutan itu apa bedanya sih? Lihatlah, aku akan mengambilkan bunga-bunga yang paling segar untuk kalian. Akan kuambilkan yang berada di paling puncak. Sebelum dua orang anak perempuan itu menjawab, Sin Leong sudah melompat kemudian bagaikan seekor keras saja, dengan cekatan dan cepat sekali dia sudah memanjat pohon besar itu. Ketika tiba di atas, dia sengaja berayun-ayun di antara cabang-cabang pohon. Dua orang anak perempuan kembar yang berada di bawah bertepuk tangan dan berteriak-teriak memuji, kadang-kadang mereka menjerit karena merasa ngeri menyaksikan tubuh Sin Leong berayun-ayun seperti itu. Hati mereka merasa ngeri.